Sampai jumpa di video selanjutnya Saya tidak pernah melakukan perbuatan terlarang seperti itu Pantan sekretari saya ini kadang-kadang Kalau gak percaya, saya punya bukti-bukti yang bisa memperkuat omongan saya Kalau dia itu perempuan baik-baik Dia tidak akan mengirim foto seperti ini ke rumah saya Untung istri saya tercinta ini Sekarang tahu Maksud bapak gimana sih? Dari awal saya ini sudah curiga Kalau dia memang perempuan gak benar Akhirnya apa? Terbukti kan? Perempuan macam apa yang bisa mengirimkan foto-foto seperti itu ke rumah suami saya? Suami orang Dia pasti perempuan gak benar lah Iya kan? Untung saja suami saya ini anak terboda Jadi ya? Tak masalah Kalau kalian gak percaya, saya juga punya saksi Mansur Siapa? Ini Ini butuh konfirmasi dari mantan sekretaris bapak Supaya berita mirip ini segera clear Wah kalau itu saya gak tahu ya Tapi yang pasti mantan sekretaris saya itu indisipinnya Dia sudah melanggar peraturan pegawai kecamatan di sini Ya? Tukup? Dan kalau sampai saya melihat dia, saya pasti sudah akan menampar dia Sudah jelas-jelas terbukti dari foto-foto tersebut Dia janda bejak Yang menggoda suami saya Nah Kamu sudah lihatkan bagaimana tayangan tadi di TV Kapan kau mau bicara, nak? Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan dulu Pak Ustaz Sayang, kau main dulu ya Santie Kamu harus bicara apa yang sebenarnya sudah terjadi, nak Benar kata ibu kamu, Santie Pak Camat sudah bicara ke media Dan dia sudah mempintah kamu Kamu harus membela diri Dan kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi Apakah benar, Mbak Santie sudah melanggar Pak Yanto? Kenapa sampai sekarang tidak terjelasan apapun dari Mbak Santie? Dan bagaimana tanggapan Mbak Santie tentang statement bucamat yang mengatakan bahwa Mbak Santie telah menggoda Pak Yanto? Lalu, bagaimana dalam bukti foto-foto yang ditunjukkan oleh Pak Yanto Bahwa Ibu Santie itu berproses sangat berani Saya memantah semua tudingan-tudingan itu Foto-foto itu adalah hasil rekayasa Demi Allah itu hasil rekayasa Saya punya foto yang sebenarnya dan saya senang bersama anak saya Apakah hanya ini bukti yang Mbak punya untuk menyanggah statement Pak Yanto? Saya pikir Di dalam DVD ini Secara tidak sengaja telah terekam Perbuatan asusi Lapayanto terhadap saya Coba ikut Anda Iya, Mbak Kami ingin lihat Sekalian kami ingin melikutnya Kami ingin melihat Mas Santie Tolong seandainya ceritakan yang sebenarnya Apa yang terjadi Biar kita semua disini tahu Kejadian itu yang setiap setelah bisnis itu bagaimana Pak Ma Ceritakan yang sebenar-benarnya anak Biar itu kamu tidak tersisa Terus menurut seperti ini Ayo ceritakan Bu Miri Iya, Pak Gimana? Sekretaris baru sudah ada? Belum ada, Pak Padahal saya sudah buka lawangan Tapi belum ada yang respon juga, Pak Aduh, tolonglah dipercepat ya Kerjaan saya bisa berantakan Kalau saya tidak punya sekretaris Baik, Pak Percepat ya? Sayang Kamu doangin ibu ya Hari ini ibu dapat panggilan kerja Santina Jangan lupa ya Nanti pulang kerja Bila Pak Bati Ibu Ibu kita ke dokter aja yuk Gak usah, nak Ibu gak perlu ke dokter Lagian kalau ke dokter Uang tabungan kamu sama ibu kan sudah gak ada Apa-apa, Bu Sana kan bisa pinjam dari tetangga Jangan, nak Hutang kita di luar sudah banyak Jangan kamu tambah-tambahin lagi Sudah sekarang kamu berangkat ya Biar nanti Nina ibu yang jaga Ayo berangkat Nanti kalau kamu dapat kerja Terus kamu punya uang Kamu bisa beliin susu untuk Nina Iya, ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini berkeselamaran pekerjaan saya, Pak Terima kasih telah menonton! Kamu bisa terima Besok gue keceh Alhamdulillah Terima kasih, Pak Kalau kinerja kamu bagus Karir kamu akan cepat naik Terus apa yang bisa Langsung saya kerjakan sekarang, Pak? Ada apa, Pak? Ah, maaf Jangan berpikir macam-macam ya Saya cuma ingin melihat kamu dari dekat Dan ternyata Kamu cantik Aku benar-benar beruntung Tidak bisa kepalis Jangan cantik dan seksi Halo, ibu Iya, Pak Tolong urus dia Ya Dia akan jadi sekretari saya Baik, Pak Terima kasih, saya permisi dulu Ya, silahkan Besok ketemu lagi ya, Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Alhamdulillah Bu Santi dapat kerjaan Alhamdulillah Berarti doa ibu terkabul ya nak Memangnya kamu dapat kerja dimana nak Santi kerja di ganteng bu jamat Bu jadi sepertarisnya Mudah-mudahan dengan kamu bekerja Bisa berubah hidup kamu ya nak Amin ibu amin Mudah-mudahan kerjaan saat ini bisa jadi berkabung kita semuanya ibu Amin Ibu Ibu batuk Ibu minum obat deh ibu ya Cantik ambil ibu Ini ubat terakhir Ini nina Ibu Santi beliin lagi ya bu Ibu Ibu Rasulullah Ibu Batuk ibu berdarah Ibu kita ke dokter aja ya bu Ibu Gak apa-apa Bu Santi kan belum depan gajian Santi bisa diganti petangnya Yang penting sekarang ibu ke dokter dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam San kamu udah siap? Kalau udah siap kita bisa pergi sekarang Soalnya ibu udah nunggu di rumah Masya Allah Aku lupa Lagian aku gak omongin Tinggalin ibu ibu lagi sakit Ibu sakit apa? Enggak ibu gak apa-apa nak Nanti ibu minum obat ini juga sembuh Udah kalian pergi aja Kasihankan keluarganya anak Adam Kalau ibu menang Ayo pergi Tapi ibu Santi gak mau ninggalin ibu Santi menemani ibu aja Iya bu Kalau ibu sakit Mendingan sekarang kita ke rumah sakit ya Enggak Ibu gak apa-apa nak Sungguh Udah kalian pergi aja Ayo Maaf ya Bukan maksudnya ibu Mau mencampuri urusan pekerjaan kamu Tapi sebagai calon ibu mertua Ibu juga ingin calon mantu ibu Bisa menjaga diri Di tempat pekerjaan kamu yang baru Maksud ibu? Soalnya ibu dengar-dengar Dari orang-orang Banyak cerita Mengatakan kalau Pak Camat itu orangnya tidak baik loh San Ibu Kita itu gak baik sehuzun sama orang Belum tentu kan apa yang orang bilang itu benar Tapi Santi juga harus ingat Kalau kita sebagai manusia Kita tidak akan lepas dari hilaf Sekuat apapun Pendirian dan iman Santi Tidak akan lepas Dari godaan Dan kamu akan bisa goyah Ibu Udahlah Mau sampai kapan Kamu lebih ngertiin ibu ya Ibu aku itu punya niat baik sama kamu Ibu cuma khawatir kesayang sama kamu Iya aku ngerti Cuma aku sedih aja Di saat aku gak dapetan janko Dan semua pemasangan Kamu itu selalu aja gak selaku coba Lagi Maafin ibu aku ya Aku yakin Ibu bisa percaya aku sama kamu Kamu sabar deh Santi Iya pak Kamu ke ruangan saya ya Ada yang mau saya bicarakan Ya Paling-paling juga mau mesra-mesraan tuh Ya pastinya Kayak suka karis yang sebelumnya Maksudnya Kamu ini benar-benar cantik sekali Suami kamu tuh bodoh meninggalkan kamu Kalau saya jadi suami kamu Saya akan beluk kamu siang dan malam Maaf pak Bapak di bapak bilang ada yang mau bapak bicarain sama saya Oh iya Oh iya Nanti akan datang rekan kerja saya dari luar kota Kamu bantuin saya untuk jadi notolin ya Baik pak Itu aja pak Ya untuk sementara Kalau begitu saya permisi dulu pak Baik pak Kita manusia Takkan bisa sempurna Hidayah yang membuka mata hati kita Hidayah yang membuka mata hati kita Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Hidayah yang membuka mata hati kita Hidayah yang akan pernah jauh Untuk kita Hidayah yang akan pernah jauh Untuk kita Hidayah yang kuasa ada Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Nenek dari tadi batuk-batuk terus Terus obatnya juga udah abis Insya Allah Nenek Nenek Kamu jagain Nenek dulu ya Ibu beliau batuk-batuk Ibu Sebentar ya bu Jadi total semuanya 187.000 mba Ya Mba, makanya kurang Obatnya bisa dikurangin gak? Bisa sih Tapi mba sebaiknya menebus keseluruhannya Karena kan dokter sudah menghitung dosisnya Ya Allah Berilah ibu kekuatan Supaya dia bisa bertahan Supaya dia bisa bertahan menjalani semua cobaanmu ini Ya Allah Aku bener-bener berusaha supaya ibu dan anakku bahagia Apapun demi mereka akan aku lakukan Ya Allah Bagaimana lagi ya Supaya Santi bisa berdua aja sama aku Caranya supaya Santi bisa berdua aja sama aku Padahal kemarin di resellen itu Hampir aja aku bisa tegak tangannya Halo Halo Ah iya iya tolong jadwal meeting untuk besok Dirubah ya jadwalnya ya Saya ada keperluan penting yang tertunda kemarin Ini... Urusan yang tertunda kemarin itu apa pak? Ini ada pejabat yang mau ketemuan sama papa Tapi selalu saja tertunda Oh Ah iya 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 gitu aja Tolong jadwal akan besok ya Iya makasih Hampir jadwal ketahuan Semoga kita sama ini bisa bergerak dengan baik Iya 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 Itu yang saya harapkan Ya deh Lalu itu saya berusaha lupa Iya Terima kasih pak Nanti malam kamu ikut saya ya Maaf pak tapi saya gak bisa Ibu saya lagi sakit saya gak tega buat ninggal ini ya Pertemuan ini sangat penting jadi kamu harus datang Perti kamu Sudah Saya keluar dulu Ada perlu Oh iya silahkan suara Ayo minum Coba Enak Masya Allah Ini minuman apaan pak Aku rasanya begitu Ini minuman berakohon namanya Hehehe Kamu belum pernah minum Enggak pak Saya gak pernah coba Lagi pula hidup adik Lalu sama anggap ya Hehehe Udah Kalau kamu gak mau minum gak apa-apa Ya Ya Santy Ada Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan sama kamu Ini Ini penting sekali Saya keluar Saya keluar dulu Ayo Mau kemana kamu Saya harus pulang pak Kenapa sih kamu mengindah saya terus Saya itu gak akan berbuat jahat sama kamu Saya harus pulang pak Santy Saya permisi pak Gagal lagi Gagal lagi Gagal lagi Maaf bu Saya mau mengajukan surat pengunduran diri Pengunduran diri? Kamu kan belum lama kerja disini San Kenapa kamu ngundurin diri? Saya gak bisa citar alasan Tapi saya hanya ingin berat bekerja San Kamu kan udah menentang surat perjanjian kerja Kamu itu masih ada ikatan dinas kerja Bapak bisa dong San Kamu berhenti begitu aja Ya kan Masih ada loh Peraturan harus kamu patuhi Bu Enis itu bener-bener gak tau malu ya Loh Gak tau malu gimana Masa anaknya kerja di Pancamat Yang itu bilang kekdup itu Dibiarin Emangnya kenapa bu Ya iyalah bakal di kerja ini loh sama Pancamat Udah cantik Janda Pasti bakal ada kejadian yang heboh tuh nanti Mak lo tuh dia tuh Iya Masuk kedalem Ya gak bu Mak lo Waalaikum salam Nak Lebih baik kamu bekerja berhenti aja ya nak Ibu sudah gak tahan ngedengar orang-orang ngomongin Ya gak gak Ya gak gak Omongan apa bu Omongan tentang Pancamat Ya pokoknya macem-macem dena Kamu penting kerja aja ya Ibu gak usah khawatir ya Tentang kerja di Santih Yang penting sekarang adalah kesehatanmu Santih mau ibu capi sembuh Selalu kerja di Santih ibu gak usah khawatir Pancamat itu gak sepertinya kalau aku ngomongin aku Tentang kerja di Santih Ya Allah Maafin aku aku harus membongin Semua yang aku lakukan Tidak mau membongin aku paham Nenek Nenek Ibu Ibu bangun Ibu 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 bangun bu Ibu 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 bangun bu Jadi bagaimana keadaan ibu saya dok? Kondisi ibu anda sungguh sangat memprihatinkan Jadi jalan satu-satunya harus dioperasi Tapi Tapi kan biaya operasi itu mahal sekali dong Tidak ada jalan lain Karena hal ini yang akan menyelamatkan ibu anda Mereka Aduh mana sih Santih? Kau gak muncul-muncul si di kantor? Jangan-jangan dia berhenti kekerjaan Wah gawat! Kalau biasa bercerita sama semua orang, hancurkan aku. Aku harus berjalan lagi. Aku harus berbaik di sana. Masuk! Sur, sur, gimana sih Sati? Udah masuk kerja hari ini? Ano, Pak. Ternyata ibunya Mbak Santi masuk rumah sakit, Pak. Sekarang Mbak Santi ada di sana sedang menunggu ini. Saya tahu apa yang harus saya berbaik. Masuk, Pak Santi. Obat untuk Bu Ines sudah ditebus? Maaf, sus. Sebentar lagi saya tebus ya. Tolong secepatnya, Mbak. Soalnya ini sudah waktunya untuk Bu Ines minum obat. Dan tolong biaya administrasinya segera dilunasi. Baik, sus. Saya akan segera selesai dengan administrasinya. Saya permisi. Eh, Allah. Dan mana aku dapat cuma membentuk sobat ini? Bu Ines minum obat. Ini saatnya berangkat. Sangat lihat pencetan. Eh, eh, eh. Eh, Santi. Enggak. Kamu kok enggak kasih kabar kalau ibumu di bawah sini? Eh, saya minta maaf, Pak, kalau saya enggak kasih kabar. Kalau memang Bapak mau pecat saya, saya renggak kok. Wah, kayak pecat segala. Emangnya kamu salah apa? Enggak akan. Enggak kali pecat, ah. Eh, Santi. Begini, Pak. Eh, saya datang ke sini. Sebetulnya saya... Saya mau minta maaf. Kau maksud Bapak? Ya, atas perbuatan saya kemarin. Saya... Saya betul-betul hilaf. Saya betul-betul minta maaf. Ya. Saya janji saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya sudah maafin kok, Pak. Ya. Saya sangat menyesal. Permisi, Pak. Saya mau kamputi dulu. Tunggu, tunggu. Saya tahu kamu pasti memerlukan uang untuk biaya pengobatan lebih lama. Ijinkan saya membantu kamu, ya. Gak usah, Pak. Terima kasih. Kamu terima ini. Ini... Buat pengobatan ibu kamu, ya. Tapi, Pak. Saya gak tahu kapan saya bisa membayarnya. Ini bukan hutang. Ini pemberian saya pribadi. Jadi gak usah bayar hutang. Terimalah. Ini buat pengobatan ibu kamu dan... Semoga ibu kamu cek sembuh, ya. Tidak. Tidak... Tidak. 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 Sayang, saya mau ucapin terima kasih untuk bantu bapak semangat Ah, itu kan sudah menjadi kewajiban saya untuk membantu karyawan di sini Di mana ibu kamu? Sudah sehat? Alhamdulillah sudah membaik pak Saya... Saya akan menggantu uang bapak secepatnya Gak usah saya ikhlas Ya Eh, kalau kamu pergi bapak lagi Kamu minat semua saja, ya? Terima kasih pak Kalau begitu saya permisi Hehehe, kamu sudah mulai masuk perangkap saya, Santi Alhamdulillah Ibu Ahera sudah boleh pulang Oh ya? Alhamdulillah ya, Sam Terus biayanya bagaimana? Maaf, aku tidak bisa bayar itu banyak, Sam Ya, aku dulu ada sama apa-apa Lagian bayar rumah sakit juga sudah beres Sam, kamu dapat uang dari mana? Kita biayanya kena sedikit, Sam Aku... Aku dapat pinjaman dari kecamatan Kecamatan? Kamu kan baru kerja berapa hari ini, Sam Gak mungkin kecamatan ngasih pinjaman kamu sebanyak itu Udah lah, damian minta kan ibu sehat dan bisa pulang Ya, Sam Semoga yang dibilang ibu itu tidak benar ya Tentu Khusus kamu apa? Kamu tidak ada hubungan apa-apa kan, Sam Percamatan itu Sefrolasin Abisan Udah cukup, Edang Udah cukup masalah yang aku hadapnya sekarang Kamu tambah lagi sama kecurigaan kamu Kaya gitu Harusnya tuh... Harusnya kamu tuh support aku Kamu dukung aku, bukan malah Bukan malah menyakin aku kaya gini Kamu tuh pacar aku, harusnya kamu percaya sama aku Maafin, Agustad Aku tuh kerja buat ibu dan anak aku Tapi kamu malah cek gendong koi Maafin, Agustad Santi Kamu cantik sekali Shanti Jujur Saya terpesona ketika pertama kali belakang Sabu Shanti Tunggu Sabu Tunggu Sabu Tunggu sementet Temani saya sebentar saja, mumpung ada siapa-siapa ya? Pak, lepasin saya pasang yang sepuluh. Temani saya dulu, mumpung ada siapa-siapa. Masya Allah Pak lepasin saya Pak, lepasin! S-S-San, kamu, saya kan pernah nolong kamu. Sekarang kamu tolong saya, saya butuh kamu sekarang ya. Maaf Pak, saya tahu Bapak sudah banyak menolong saya. Dan saya akan balas semua budi baik Bapak. Tapi gak seperti ini caranya Pak. Kau balas pakai apa? Hah? Uangnya berapa? Kamu pinjam sama siapa? Sanggup? Hah? Mau bayar hutang-hutang kamu? Sanggup? Tapi saya akan bayar. Tapi tidak dengan cara sebetulnya. Kamu mau kamu berdikerja? Soal kebutuhan keluarga kamu, biar aku yang mencukupi, ya? Maaf, tapi aku, aku tuh gak mau ngedapetin kamu. Jujur, Zan. Kita gak bisa kayak gini terus. Aku udah gak tahan sama omongan orang. Kenapa sih kamu harus dengerin omongan orang? Zan. Itu tadi, berarti kamu gak percaya dong sama aku? Aku percaya, Zan. Tapi aku masih gak nyaman kalau kamu masih jadi sekretarisnya pacamat itu. Semua orang, Zan. Termasuk kamu. Pasti tahu kan kelakuannya pacamat itu kayak gimana. Yang jelas, aku gak mau belom kita hancur dari pacamat itu. Ya Allah, aku gak mungkin berani bekerja. Aku pasti akan kena sanksi kontrak yang udah aku tertangani. Aku juga gak mau menyakit ibu, khusus penuh malam. Maaf, bu. Tolong sampaikan surat pengunduran diri saya. Loh, gak bisa begitu dong, Zan. Semuanya itu harus ada prosedurnya. Hidayah Sang Kuasa ada. Assalamualaikum. Bu. Bu. Masya Allah. Bu. Bu. Ibu. Ibu. Sebaiknya, ibu anda harus segera dioperasi. Dihawatirkan ada efek negatif di kemudian hari. Tapi dok. Ini demi melamarkan ibu anda. Biar. Ya Allah. Dari mana lagi aku bisa dapetin doang sepanjang itu. Tapi aku gak akan membiarkan ibuku meninggal. Ibu harus dooperasi. Ibu harus dooperasi. Ibu harus dooperasi. Tapi... Tapi... Saya benar-benar butuh bantuan mbak. Coba bilang bantuan apa? Saya... Saya butuh biaya untuk operasi ibu saya. Aku harus menempatkan kesempatan bagus ini. Ini. Eh... Santi. Saya itu sama sekali tidak berniat jahat sama kamu. Jadi kamu... Tidak usah takut sama saya. Ya? Perluang berapa? Siapa sih pak tamunya? Halo. Ini. Ada pegawai baru nih. Tentu tangan. Penting katanya. Ini berkasnya tolong ambil ya. Besok serahkan di kantor. Ini sudah saya tangan-tangani. Kamu ini loh ya. Ganggu aja. Ini tuh urusan kantor. Jangan dibawa-bawa ke rumah. Dasar pegawai rendahan. Gak tau aturan. Udah-udah. Kamu pergilah sana. Tak begini aja. Besok saya akan suruh anak buah saya untuk mengantarkan duang ke rumah sakit dan pengobatan dari kamu. Ya? Terima kasih banyak pak. Pak! Kau masuk! Iya, iya. Tapi ingat. Kamu harus menurut di kemauan saya. Saya tidak mau diterima mengantai oleh kamu. Ya? Berhasil. Kali ini kamu gak akan bisa lolos dari aku, San. Tuhan. Cantik. Kamu cantik sekali memakai baju yang saya mau. Hah? Ayah. Saya ada tugas buat kamu untuk menemani klien yang akan bekerja sama dengan kesempatan kita ini. Tuhan. 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 Eh, Pak. Pak Herman, kenalkan ini sekretaris saya. Dia yang akan mengatur semuanya. Wah, Pak Yanto! Sekretaris cantik sekali, Pak! Kalau begini saya juga mau jadi camat, Pak Bisa aja, Bapak ini Kamu benar-benar membuat saya gemesan Saya puas dengan kegelam Dan itu, saya akan ajak kamu meeting luar kota dengan pejabat keempat Saya, saya keluar kota, Pak Ya, cuma Coba ini beberapa hari Biasa itu Tapi Tapi saya gak benar-benar dikasih tahu kalau ada tugas keluar kota seperti ini Sama aja Kerjanya sama aja, cuma ini yang nginap saya Belah-belah, cuma gitu aja Ya, tapi semuanya terserah kamu Kalau kamu menolak, berarti kamu membatalkan operasi kamu Terserah Mau operasi atau tidak? Ya, gak baik Tapi saya menolak Dipinjami uang untuk kok ngasih ibu saya Pasti Saya pasti akan bantu Ya Asal Kamu mengikuti kemauan saya Ya Kita manusia Takkan bisa Sampai Saya tidak mempercayai aku Sampai Saya tidak mempercayai aku Sampai Sampai Saya tidak mempercayai aku Semoga operasinya berjalan dengan lancar Kamu tenang aja ya Usah tukang Nanti akan saya promosikan ke pejabat-pejabat yang lain Ya Semoga tahu karir kamu meresat Dan kamu akan menjadi Sekarang-sekarang di luar Sebentar lagi kamu akan meliputi Seluruh kemauan Tidak ada yang akan pernah jauh untuk kita Maaf pak tapi Kita cuma dapat satu kamar Ya buat apa memesan dua kamar Menghemat budget kecamatan Kamu tidur disini saja bersama saya ya Maaf pak tapi Tapi saya gak bisa tidur satu kamar hamba pak Kenapa emang ranjangnya kurang gede Kurang besar untuk kita berdua Hah? Bukan itu pak Tapi saya ini kan bukan istri bapak Jadi Jadi saya gak mungkin tidur satu kamar sama bapak Kamu ini kenapa sih? Hah? Kamu sudah lupa apa yang kita bicara kan? Saya tidak mau dikecewakan Maaf pak saya tahu Kalau saya sudah berhutang banyak hutang bapak Saya sudah berhutang budi Saya sudah berhutang uang Tapi Tapi bukan begini caranya pak Bukan begini caranya untuk Untuk membayar balik semua itu Bapak jamin saya seperti perempuan itu Saya mohon pak Masa ini saya satu kamar lagi Sial Sudah jauh-jauh pesan hotel Sekarang dia gak mau sekamar sama aku Kurang ajar Aku harus cari akal lain Supaya rencanaku lancar malam ini Oke 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 Saya akan pesan ke satu kamar lagi Ya? Setelah minum ini Kamu pasti akan tertidur Santi Dan kamu akan jadi milikku Santi Sebelum saya carikan kamar Kita minum dulu welcome drink Minuman yang khusus disediakan oleh hotel ini Untuk tamu-tamu spesialis seperti kita Terima kasih Biar saya bersih pak Maaf pak Maaf pak Saya kasih aja Pak 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 Hebat 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 Kamu gak jatuh Jadi kamu tahu bagaimana peninangan Hati-hati Hebat 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 Mbak Santi Hebat 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 ился Hebat 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 Solo Laporan pidana seperti ini harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat Karena tanpa adanya bukti, Ibu bisa terkena tuntutan pencemaran nama baik Tapi Pak, saya benar-benar memperkosa, saya gak bohong Pak Saya hanya mau memberitahukan, sebaiknya Ibu batalkan laporan Sebelum ada bukti-bukti yang kuat, yang mendukung Tanpa bukti yang kuat, nanti Ibu bisa terkena tuntutan Ya Allah, kuatkan hatiku ini Agar aku bisa memperjuangkan harga diriku Aku mohon Ya Allah, sertainlah hatiku ini dengan keberanian dan ketabahan Dan berikan aku petunjuk dan bukti Agar aku bisa mengungkapkan kebusukan pacamat yang telah merusak harga diriku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalau begitu dong San, semuanya itu harus ada prosedurnya Ya, Pak Yanto harus tahu Tapi saya sudah tidak bisa lagi kerja disini Ya udah, kalau gitu tunggu disini dulu ya Masuk Masuk Senhorah Santie Saya tidak akan menandatangani surat ini Karena ini menyalah came prosedur ya dan kalau kamu memaksa kamu akan kena sanksi lagi pula ini ada laporan kamu memakai uang kecamatan saya nggak pernah memakai uang kecamatan pak demi ong saya nggak pernah pak ini buktinya pokoknya kalau kamu mau keluar dari sini kamu harus mengganti uang kecamatan yang sudah kamu pakai maaf pak saya tahu bapak sudah banyak bantuan saya tapi saya tidak terima diperlakukan seperti ini dengan ataupun tanpa izin bapak saya tetap akan menunjukkan diri yang saya tidak pernah mau senti ibu siapa yang bayar operasi imunan udahlah buku masih dipikirin yang penting sekarang ibu sudah sehat kenapa kamu kelihatannya sedih nanti nggak bapak kubu nanti malah justru bahagia banget karena operasi ibu berhasil jangan bohongin ibu nam ibu tahu pasti kamu sedang menjepat sesuatu bicara sama ibu nam ibu tidak akan memaksa kamu untuk bicara ibu tidak akan memaksa kamu untuk bicara ibu gimana kerjaan kamu sekarang Santi Santi sudah berhenti kerjaku Alhamdulillah ya Allah akhirnya kau kabulkan juga doaku ibu 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 takut terjadi sesuatu sama kamu ibu pasti tidak akan bisa memaafkan diri ibu 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 sus gimana keadaan ibu saya Alhamdulillah keadaan ibu sudah mulai membaik dan hari ini ibu boleh pulang tapi ingat ibu harus banyak istirahat iya susten terima kasih Alhamdulillah del seats ibu sadis sekarang sudah gak masuk kerja aku takut dijual sama media aku harus unless si Allen tapi gimana caranya ya Aku punya ide Saya akan bayar seseorang untuk merekayasa foto-foto ini Supaya kelihatan menjadi Menakal Dan ini akan menjadi senjata aku Supaya dia Iya, masuk Selamat siang, Pak Maaf saya mengganggu Ini lho, Pak Dina Sekretaris baru penggantinya Santi Selamat siang, Pak Siang Kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak Iya Dina ya Enggak, Pak Saya sangat senang kalau Dina bisa membantu saya Dina, kerja di Kecamatan ini adalah kerja yang mulia Semua untuk rakyat Ya Jadi Mudah-mudahan kamu bisa senang sih Pastinya, Pak Terima kasih, Pak Setelah Santi pergi Aku dapat mengganti Dina Gak kalah seksi Eh, saya kasih tahu ya Jangan sekali-kali lagi deketin suami saya Merti kamu? Tangan kamu ini halus banget Saya belum pernah megang tangan seharus ini Ini benar-benar anugrah dari Tuhan Pak Yanto ada? Gawat, 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 gawat Cepet kamu keluar lewat pintu samping Cepet, cepet Berdasar laki-laki kurang ajar ya Kamu sudah janji sama saya kalau kamu gak akan selingkuh lagi Tapi mana? Kamu gak juga berubah Kenapa sih, Mak? Datang-datang kok kamu Papa sedang baca laporan, sedang kerja, sedang ganggu Kamu itu baca laporan apa ya? Kenapa kebalik begitu laporannya? Hah? Sekretaris kamu mana? Hah? Si siapa? Si Dina? Bukan! Yang selingkuh sama kamu! Apa? Papa gak pernah selingkuh, Mak? Santi, mana Santi? Mana yang namanya Santi itu, ah? Sekretaris kamu? Itu kamu keselingkuhkan sama dia, kan? Dan kamu bohong, ya? Saya gak pernah keselingkuh dengan dia Mana siapa maka percaya sih? Pasti gak bercewa sama kamu Kamu tuh ya, Mansur sudah dicerita sama saya semuanya Maksud, mau dong Masa mau bawahan Jangan cewa-cewa begini, ya? Mama gak peduli, ya? Kamu masih juga bohong sama Mama Santi Santi udah mengundurkan diri Kamu udah gak kerja disini Pasti juga bohong, ya? Mansur udah cerita semuanya sama Mama Masur! Siap, Bu! Masur Umm Tak boleh Sayang Saya...saya pica maaf, Mama Saya memang... Saya memang selingkuh Saya hilang, Mama Tapi... Tapi saya dijembak Tuan-tuan-tuan Sampai ke perempuan nakal, pak. Kamu di jebak? Mana mungkin mama bisa percaya sama kamu, pak? Dilihat buktinya, mah, dong. Mansur, ini bener. Bener, bu. Ya udah, kali ini karena bukan kesalahan papa, Mama maafin ya. Dasar Santi itu perempuan gatal. Terima kasih. Mama sudah ngerti ini, papa. Terima kasih. Ini ibunya Santi. Suruh anak ibu keluar sekarang juga. Dia itu sudah gedein suami saya. Dia janda nggak bener. Sudah tahu punya istri, masih juga suami saya itu dia godain. Nggak mungkin, bu. Anak saya nggak mungkin melakukan itu. Oh, jadi maksud ibu, saya dan suami saya ini bukan bohong? Begitu, ya? Maaf, bu. Tapi menurut saya, apa yang dibilang ibu Ines ini benar. Saya kenal betul siapa Santi. Jadi nggak mungkin Santi itu melakukan apa yang ibu tuduhkan. Eh, siapa kamu? Kenapa jadi ikut campur? Maaf, saya Adam. Calon suaminya, Santi. Oh. Eh, saya kasih tahu ya. Lebih baik kamu putus sama Santi sekarang juga. Karena dia itu perempuan nggak bener. Janda nggak bener. Tak pantas jadi istri. Ibu ini udah kelewatan ya bicaranya. Santi bukan wanita seperti itu, Bu. Oh, ini yang namanya Santi, eh? Oh, ini yang namanya Santi, eh? Udah sejak, sejak, sejak kamu ya? Eh, saya kasih tahu ya. Jangan sekali-kali lagi deketin suami saya. Ngerti kamu? Maaf, ibu, tapi... Tapi saya nggak ngerti apa yang ibu maksud. Ah, udah nggak usah pura-pura bodoh. Saya tahu kenapa kamu deketin suami saya. Supaya kamu bisa jadi simpanan suami saya, kan? Kalau kamu sudah jadi simpanan suami saya, Udah pasti kamu bisa porotin seluruh kekayaan dia. Bener begitu, kan? Itu rencana kamu, kan? Nggak mungkin, Bu. Anak saya nggak mungkin melakukan itu. Mungkin ibu salah alamat. Saya tuh nggak akan sembarangan ngomong, Bu. Saya datang ke sini itu dan berani nuduh anak ibu. Berarti memang begitu kenyataannya. Dan saya juga punya saksi. Pak Mansur! Pak Mansur! Ayo bicara! Kok diam aja? Kamu! Benar, Bu. Santi yang datangin pacamat. Padahal pacamat sudah menolaknya, Bu. Tapi... Santi yang memaksa balik lagi. Apa yang dikatakan Bapak ini? Apa yang dikatakan Bapak ini? Apa yang dikatakan Bapak ini? Alah berbuat kayak gitu. Itu semua fitnamu. Itu semua fitnamu. Itu semua fitnamu. Alah! Kamu nggak usah sebut-sebut nama Allah. Perempuan bejat seperti kamu, Lantas sebut-sebut nama Allah. Tapi saya nggak pernah berbuat seperti itu. Saya nggak pernah memaksa pacamat buat diam kamu. Kalau udah ketangkap bahasa, ya udah. Ngaku aja. Nggak usah berbelit-belit. Percuma air mata kamu itu kamu keluarin. Saya nggak akan percaya. San... Bener? Apa yang diomongin ibu ini? Ya sudah pasti benarlah. Lihat aja anak ibu. Diam aja kan? Itu artinya memang betul kenyataannya seperti itu. Dia yang kegenitan dan dia yang godain suami saya. Just możli. Sati... Sekarang juga kamu pergi dari sini. Lu.. Masih apa, mahsat ikur. Malu jangan mendengar pokokan orang lain. Ibu harus mempercayai sama shownmu. Kamu pikir, ibu percaya sama omongan kamu, setelah kamu membohongi ibu seperti ini, hati ibu sakit kamu, hati ibu hancur, pergi kamu dari suruh bayi sekarang juga. Jangan menuduh saya seperti itu, saya sayang sama ibu, semua yang saya dilakukan ini cuma buat ibu, cuma buat ibu. Pergi, pergi dari sini. Pergi sama ibu, pergi sama ibu. Ibu, ibu. Berarti semua ini hilang saya? Kamu sudah berhasil berbohong sama semua orang, termasuk aku. Kalau suami kamu sendiri. Adap aku. Maaf, sang. Hubungan kita sampai di sini saja. Adap. Awasya, sekali lagi saya melihat wajah kamu mendekati suami saya, saya gak akan segan-segan untuk laporin kamu ke kantor polisi. Ingat. Ayo pulang! Ayo pulang! Iya, iya, iya. Mau pingsain sakit. Masur, cepat! Iya, ibu. Ayo pulang! Ya Allah, kuatkan aku, Ya Allah. Semua yang aku lakukan ini demi orang yang sangat aku cintai. Aku benar-benar tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Tunjukkan aku ke jalanmu, Ya Allah, agar aku bisa melalui semua cobaanmu. Santi mana sih, Bu? Santi siapa? Itu loh, Santi yang katanya simpenannya Pak Camat. Kemarin tuh di kecamatan aja sampai heboh. Iya. Iya. Orang Bocamat aja sampai ngamuk-ngamuk. Emang ngamuk kenapa? Biasalah. Si Santi itu gak ngaku kalau menggodai suaminya. Nah. Kasian banget ya. Anaknya pasti gak tahu. Tubunya itu jadi gatel. Ya enggak? Iya. Nek. Kita belanja sehari nanti aja ya. Kita masuk dulu ya, Nek. Enak. Nek. Kok kita baru-baru pulang sih? Nina. Kamu jangan dengerin ya apa yang tadi ibu-ibu tadi bilang ya, Nek ya? Loh, kenapa Nek? Semuanya itu tidak betul lah. Iya. Tapi mereka tadi sebut-sebut nama ibu, Nek. Iya sayang, tapi semuanya itu tidak betul lah. Iya, Nek. Ya Allah, lindungilah Nina cucuku, Ya Allah. Dia masih terlalu kecil untuk mengetahui apa yang sebenarnya. Aina masuk, Nek. Dia mamy sekarang Dia Community Dia level Dia le tua Dia lepaskan Diaала K is saf should K Jatuh kayak gitu, terus barang bisa rusak. Maaf, maaf. Masya Allah, Bu. Kenapa barang-barang saya dikeluarkan seperti ini? Saya nggak mau nerima orang nggak benar kayak kamu. Nanti rumah saya jadi sial. Ibu apa? Saya dengar kamu bekas simpanannya pacamat. Nanti uangnya saya kembalikan. Lebih baik kamu pergi dari sini. Bagi! Awas! 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 Hidayah sang kuasa ada... Hidayah sang kuasa ada... Yaelah, Bu. Jualan gado-gadonya jangan sendirian, Bu. Eh, apalagi ini. Pakai kursi roda kayak begini. Mana bisa, ya, Bu. Iya, Bu. Emang anaknya kemana? Terus, namanya siapa? Santi namanya. Ibu mau pesen gaduh-gaduh tulis atau enggak? Bu, emangnya Santi pergi selamanya ya? Kok udah nggak pernah kelihatan lagi sih? Aduh. Jangan-jangan jadi itu dia. Jadi si penahan istri kedua di pacar. Ibu... Ibu... Saya mohon. Kalau ibu-ibu mau beli gantung-gantung, kok usah ngomongin anak saya seperti itu. Loh, kenapa emangnya? Kita kan cuma nanya kalau Santi itu kemana. Santi sudah pergi jauh. Terus, urusannya sama Pak Caman, hubungannya gimana tuh, Bu? Cukup, Bu. Saya mau cukup jangan dicalahin anak saya seperti itu. Loh, dia marah. Loh, agak jalan. Ya udah, ya. Malas. Enggak, dong. Nenek tidak marah. Kamu jangan habis, ya. Santi, ini upah kamu, Mas. Tapi saya potong sedikit, soalnya kan kamu kemarin udah ngerusakin barang. Diterima. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Ayo. Alhamdulillah, ya Allah. Eh! Enggitu kenapa? Jangan, Mas. Itu... Itu saya cari duit buat ibu saya berobat. Gara-gara lu, Mas. Yang tak gua jadi berkurang, tau nggak? Tapi, Mas. Saya kan cari duit setengah mati. Ini saya bercakap kayak lo. Gapang saya ada duit? Sono, nongkrong di tempatan. Pasti dia yang mau. Betul, betul. Iya. Eh! Tidak! 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 Tidak, kamu bisa menangiskan diri. Tidak, kamu bisa menangiskan diri. Tidak, kamu bisa menangiskan diri. Ibu, ibu! 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 Gimana dong? Telah terjadi penyempitan di bagian arterinya. Jadi, mau tidak mau, ibu anda harus dioperasi lagi. Ya Allah, aku harus cari uang kemana lagi. Tapi ibu harus segera sembuh. Tidak Tidak, Tidak. Tidak perlu apa lagi, Kongzi? Ibu sakit, Dan. Aku lagi tidak punya uang sama sekali. Aku mau minta tolong sama kamu. Tidak! 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 Dia mantan tunangan aku. Tapi sekarang udah gak ada apa-apa lagi. Kawak. Tahir. Terima kasih. Halo? Iya, Ma? Iya, lagi di jalan nih. Iya, sama Mansur. Iya, Mama sayang. Terus ada istri bawel. Janya curiga terus. Lama-lama gue cerain juga lo. Seperti ini kecur? Iya, Pak. Itu pas dan baju kamu. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Ibu, Ibu mau kemana? Sayang. Kamu pergi sebentar ya. Kau baik-baik ya, Sayang. 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 Sayang, Pak. Eh, biar kamu. Kamu kan jadah. Jadi kamu tahu bagaimana menyenangkan raki-laki. Sayang. 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 Berarti semua ini benar, Sayang. Kamu udah berhasil bohong sama semua orang. Termasuk aku. Calon suami kamu sendiri. Adam, aku. Maaf, Sayang. Hubungan kita sampai di sini aja ya. Adam! Telah terjadi penyempitan di bagian arterinya. Jadi mau tidak mau, ibu anda harus dioperasi lagi. Ya Allah. Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu lagi kemana harus mencari uang motokasi, ibu. Ya Allah. Aku benar-benar gak kuat dari susulnya Mayanto. Setiap hari, aku dibaksa bohong. Seperti teman, Sur. Iya, Pak. Awas! Awas! Aduh! Aduh, Pak. Sur. Masa Allah! Masa Allah! Masanti! Mudah tinggalin, cepat! Mudah tinggalin. Cepat masuk! Mumpung gak ada orang yang lihat! Pak! Masanti harus ditolong, Pak! Kamu kok baik ya! Nanti kalau ada wartawan, kita bisa dihukum! Cepat, Pak! Gak bisa, Pak! Saya gak bisa, Pak! Tinggalin Masanti kayak gini, Pak! Gak bisa, Pak! Masanti perlu pertolongan kita, Pak! Masanti perlu ditolong, Pak! Mau dibawa kemana, nih? Mau dibawa kemana? Pak, secepatnya bawa ke rumah sakit, Pak! Hah? Dibawa ke mobil! Mau ngapain? Pak, cepat, Pak! Nyawanya harus ditolong, Pak! Cepat! Eh! Sur, sur, sur! Taruh aja di sini! Nanti juga ada yang nolongin! Pak! Bapak bener-bener tidak punya perasaan sama sekali! Mbak? Mbak Santi harus segera ditolong, Pak! Kamu jangan cari Mas Sarah, ya! Taruh di sini! Gak bisa, Pak! Mbak Santi harus segera dibawa ke dalam, Pak! Sur! Cepat! Ayo, sus! Cepat, sus! Si Mansur ini bikin masalah terus! Pecap benuk-benuk rasanya! Selamat siang, Bapak Campat Nyanto! Siang, ada apa? Kami membawa surat penangkapan buat Bapak! Penangkapan? Saya salah apa? Nanti Bapak jelaskan di kantor! Silahkan Bapak ingat, Pak! Iya, tapi salah saya apa? Sebaiknya Bapak ingat, Pak! Karena di luar masih banyak wartawan, Nanti Bapak malah akan di ekspos! Mari, Pak! Pak! Salah Nya, hidayah sangkuasa tak ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Maafin Ibu Nan. Ibu minta maaf sama kamu. Ibu, Ibu sudah tidak percaya sama kamu. Ibu di dalam, Ibu. Ya Allah, begitu beracau banget. Selama ini, tanggung sendiri. Karena gara-gara Ibu, kamu susahnya. Ibu. Ibu, maaf saya. Maafin Ibu. Maafin Ibu. Sampai pulang. Tidak. Maafin Ibu. Tidak. Maafin Ibu. Maafin Ibu. Ibu, Minda, ya Allah, terima kasih ya Allah, kau kaburkan doaku selama ini, agar aku bisa hidup lagi bersama dengan anak dan cucuku. Alhamdulillah, sekarang ini lebih bisa bersama kita lagi. Ibu, Ibu, Mbak tahu, Mbak. Tantuh, oh, urusan kantor itu jangan dibawa-bawa ke rumah, eh enggak enak, sorry. Dengan ataupun enggak? Dasar ke rumah. Hidayah. Hidayah. Baiklah, cik. Terima kasih. Terima kasih.